Ubed, kita cari di abad-abad kelima leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini dari Marga'al Atos As-Seggab bin Syihab bin Yahya ternyata semuanya putus tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW itu namanya kajian ilmiah karena berbasis kitab-kitab nasab orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya kenapa bisa sampai tidak ada? dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka mereka suka mengaku ngasih marah-marah orang tanggul katanya imad dajjal ini ada kitabnya kitab abad keempat sudah sohi disini disebutkan bahwa Ubed anaknya Ahmed ini ada kitabnya ini karena dia monoknya diamant sini saya lihat saya teliti kitabnya ternyata kitab ini adalah kitab palsu baru dicetak tahun kemarin tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah bohong apa Raku? bohong leluhur kita orang merdeka tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia Pesantri Pondok Pesantren Darul Falah Ibu Bapak Hadirin Mahasirul Muslimin Rahimahumullah tentang fenomena yang terjadi saat ini yang diakibatkan oleh sebuah pengakuan terhadap nasab yang mulia Nabi Besar Muhammad S.A.W dari sinilah kita mulai adanya pengakuan-pengakuan sebagian orang yang mengambil nasab paling mulia di dalam Islam Buk manusia paling mulia dalam Islam siapa? yang paling mulia di dalam Islam adalah baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Walaupun Nabi Muhammad S.A.W mengatakan la fadla li'arabiyin ala ajamiin wala li'ahmara ala aswada wala li'aswada ala ah ala ahmara illa bitakwa tetapi di dalam ilmu pengetahuan Islam sebagian tafsir mengatakan kita tetap harus menghormati berbih kepada orang yang memiliki keterikatan dengan baginda Nabi walaupun Allah mengatakan betul tetapi memang kita harus ada di hati lebih mencintai atau mencintai lebih sedikit kepada orang-orang yang ada misbah kepada baginda Nabi besar Muhammad S.A.W ini tafsir sebagian ajaran Islam terutama ajaran Islam berbasis tersawuf na'adatul ulama maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati betul betul apa tidak kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya betul gak lama-lama kenakan itu orang jangan nunggu dikasih aja kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000 20.000 gaya-gayaan dia jadeb-jadeban Allah 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 ada salam kiai dari Mbah Sapaat Benyuwangi buh luar biasa apa ini suruh beli minyak ini harganya berapa harganya 5 juta karena dia mengambil nama orang yang kita hormati orang yang kita muliakan akhirnya kita kena banyak sekali kejadian kejadian laporan laporan cerita cerita dari obrolan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad yang kadang orang itu percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi kemudian lama kelamaan lama kelamaan ahlak ahlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada ahlak baginda Nabi besar Muhammad saya pribadi curiga ini orang benar duduk keturunan kanjeng Nabi aja duduk turunan Nabi model makanya ngakal-ngakali orang melulu akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet ngakunya dia bin alwi bin urbad bin ahmad bin isah bin muhammad al-naqib bin ali al-uraydi bin ja'far al-sadiq bin muhammad al-bagir bin al-al-abidin bin hussein bin fatimah bin rasulullah muhammad sallallahu alihi wasallam saya teliti dari atas dulu nabi muhammad punya anak sayidina sayidatina fatimah betul ada dalilnya ada hadisnya ada ada kemudian apakah ada dalil tentang sayidina hussein sebagai anak daripada siti fatimah ada kemudian sayidina hussein katanya punya anak namanya ali zainal abidin ada sahih ali zainal abidin punya anak muhammad al-baqir ada hadis masih masih kuat pakai hadis kemudian muhammad al-baqir mempunyai anak bernama ja'far as-sadiq ada ja'far as-sadiq punya anak namanya ali al-uraydi ada masih di dalam riwayat hadis karena beliau ini adalah ruwatul hadis ali al-uraydi punya anak muhammad an-nakib ada muhammad an-nakib punya anak namanya isa ini sudah membutuhkan kitab nasab saya saya cari kitab nasab ada sahih ini ali al-uraydi mempunyai anak bernama muhammad an-nakib muhammad an-nakib benarkah mempunyai anak namanya isa saya cari kitabnya ada isa punya anak namanya ahmad saya cari kitabnya ada yang sejaman ahmad punya anak ubed ini putus tidak ada di dalam kitab kitab nasab isa punya anak ahmad ada dicatat di kitab kitab nasab siri sil silat alawiyah dicatat di dalam kitab kitab sejarah kemudian ketika ahmad apakah benar dia mempunyai anak bernama ubed tidak terkompirmasi di dalam kitab kita ahmad bin isa itu wafatnya 345 hijriah ubed itu wafatnya 383 hijriah anaknya katanya alwi wafatnya 400 hijriah berarti sudah abad kelima kita cari di abad abad kelima leluhur orang-orang di Indonesia yang aku turunan nabi ini dari marga al-attos as-segab bin syihab bin yahya ternyata semuanya putus tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu namanya kajian ilmiah karena berbasis kitab-kitab nasab kemudian benarkah orang-orang ini ada saya menggunakan teori ilmu sejarah dalam teori ilmu sejarah pertama kita heuristik mengumpulkan sumber-sumber sejarah setelah heuristik kemudian kita lakukan kita kritisasi sumber kitab-kitab yang ada ini kitab apa namanya itu al-iqlil ini kitab musallam al-la-haji ini kitabnya al-hamadhani ini kitabnya ibn khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu ini kitabnya ibn samurah yang abad kelima ini kitabnya al-janadi di abad ke awal abad ke-8 dari kitab-kitab sejarah yang ada di yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para ba'alwi itu ya orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya kenapa bisa sampai tidak ada ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambuk kapan mereka mengaku mulai mengakunya di abad ke-9 hijriah jadi abad 9 hijriah mereka baru nulis kitab namanya al-burqatul musyikah pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar Asakran disitu dia mengurutkan nama dia Ali bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Mauladawilah bin Ali Sohib Qutaraf bin Ali Al-Ghayur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Birmbad bin Ali Qalikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Nisa dari situlah mulai di abad 9 dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat makanya syuhrah wal istifadah banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27 belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang itu puluhan jadi puluhan makanya kaget sekarang dia omong bukan turunan nabi marah-marah sama saya saya dia omong gajal iblis dia premen mana orang makanan jik orang cucu nabi jika aku cucu nabi bareng diwara orang percaya premen ini kitab kita dalilah anak kitab pertama kitab tahdib ansa anak Ahmad lah kesegaran Ubed kitab karoroko masih abad kelima al-majdi laka anak Ahmad disebut Ubed ku kitab alam anak cetak anak manuskrip masih anak kitab ketuluh muntak kilat talibiyah masih ini abad lima laka arane Ahmad bin isa ibu Ubed ku terus ini abad keenam laka arane Ubed anak anak ditulis KB Muhammad Ali Hussein telu doang anak itu barang abad sembilan sepuluh sembelas ditulis anak papat ditambah siji Ubed dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad keempat itu enggak ada orangnya katanya mustahid mutlak tuh ubed nya ubed itu sama dengan imam syafa'i mustahid mutlak lah mustahid mutlak kayak imam syafa'i maka kitab-kitab laka kitab minimal senajan kemudian madhab laka sing ngembil kayak sufyan as-sauri tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab imam syafa'i tentang sufyan as-sauri sufyan ibnu yainah tentang ibnu husayimah tentang daud ad-dohiri kan ada walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini tapi ubed bin ahmad bin isek laka kenapa laka ya laka uang uang ini laka uang 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 dua anak ngapun alwi alwi maning mujtahid mutlak maning wish oras sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak wali sing paling tinggi kutbul aktom iku kabe dicukut ng dewe kabe coba lama naram mujtahid mutlak koneku keturunan luhur disebut kutbul aktom wali kutub seluruh para wali wali kutub luar biasa iddi'a kull syaraf kull karam setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka deleng ni kitab kitab siapa itu mujtadid mujtadid islam dari masa ke masa lihat dalam bugiatul mustersidid yang dimasukin keluarga dia semua uang mora kebagian uang kresek uang banten uang lampung uang rumbia uang kebagian pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja pengakuan-pengakuan yang non-kor konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang pengakuan non-konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast Pak Haji juga sama sama penasaran coba terangin sebelum podcast kita ngobrol dulu coba terangin dulu nih sebenarnya kia ini yakin gak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi yakin seyakin yakinnya hakul yakin hakul yakin kan ada ilmu yakin ada ayin yakin ada hakul yakin kalau hakul yakin itu udah musyahadah karena saya udah musyahadah kitabnya kalau ilmu yakin saya dikasih tahu kayak sekarang nih bapak-bapak yang bales baca bahwa Habib bukan cucu Nabi yakin yakin yang ngomong pengasuh pondok pesantren anggota LBM PBNU wakil katib PWNU Banten ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten yakin Iku arane ilmul yakin durung pernah ketrundak karo kita memang bikini youtube doang kurang barokah dalam youtube doang sudah melihat langsung datnya saya ternyata katanya daripada youtubenya dia imad itu gantengan langsungnya Masya Allah kalaulah dia ini masih bujangan bu aja ngomong ngomong kalaulah masih bujangan kalau masih bujangan tidak ada syarat nikah di dalam kitab-kitab petul MUI yang mengatakan seorang laki-laki harus bujangan menikah tidak ada asal dia laki-laki boleh setuju kaya imparmen setuju laki-laki ibu-ibu setuju orang manjing neraka kok gak ada yang ketiga ilmul yakin anul yakin hakul yakin hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini jadilah munarap digoyang-goyang gak bisa digoyang-goyang gak bisa senajam misalkan makanya saya ngomong wain aftal muftun walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahikan nasabah saya tidak terima kecuali sayanya musyahadah dalil dianya si kima dalil bohong-bohongan kabe mau nasib marah-marah wong tanggul katanya imad dajal ini ada kitabnya kitab abad gempat sudah suhi disini disebutkan bahwa ubed anaknya ahmed ini kitab namanya abnaul imam wah ini kitab abnaul imam sudah saya bahas hampir dua tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya seorang kiai dari pelamunan banten datang ke rumah saya manggilnya abah sama saya kiai dari pelamunan sekarang ketua PCNU kabupaten serang sekarang namanya Gusrobi abah ini ada kitabnya ini karena dia mondoknya diaman ini ada kitab abnaul imam Fibis Rawat Masya Allah katakan saya saya tidak ketemu kitab ini kok akiai Robi bisa ketemu sini saya lihat saya teliti kitabnya ternyata kitab ini adalah kitab palsu baru dicetak tahun kemarin tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah menerangkan hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali abnaul imam Fimisrawasham Al-Hasan wal-Husay tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah sedangkan Ubed itu wafatnya 383 Hijriah masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah bohong apa bohong la'iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan ini kitab abad keempat yang 473 kan kudurnya abad kelima misalnya ngomong salah isinya salah kalau misalnya kitab itu benar itu yang cerdas-cerdas yang ngebelah kayak Rumel Abbas kayak Idrus Romli itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa daling itu kepada saya tetapi kenapa mereka tidak membawa karena mereka pun tahu itu kita palsu dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada mukaddimahnya ini kitab dikarang padat 199 tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12 ditambahi lagi pada abad sekian ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Layel yang baru wafat beberapa tahun kemarin laiku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi itu kitabnya juga palsu kitab palsunya dari mana sih dia tahu aja kalau palsu palsu karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti misalnya nih ada manuskrip ditemukan di rumbia manuskrip ini atas nama pangeran diponegoro panggil dari UI pilolog pilolog suruh nyetak tetapi peneliti tidak akan bohong dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan pangeran diponegoro tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa pangeran ponegoro kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950 sedang diponegoro tahun 1825 dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825 ini adalah tulisan abad ke-20 itu tahu dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung pangeran ponogoro katanya menulis kitab ini di Lampung sedangkan tidak ada pernah berita diketahui pangeran di ponogoro pernah ke Lampung itu sih benar pangeran di ponogoro siapa tapi karena misalnya provinsi Lampung ini apa namanya ketua PCNU ingin dicetak aja dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya pangeran di ponogoro begitu yang terjadi dengan kitab Arawduljali Karangan Seh Murtado Az-Zabidi coba beli kitab Arawduljali Karangan Seh Murtado Az-Zabidi cetakan Yaman Darul Fatah itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar dicatat disalin oleh Hasan Muhammad Qasim ini orang abad 50 tahun yang lalu dia baru meninggal 50 tahun yang lalu katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafa'i yang berada di Khazanah Al-Wafa'iyah Mesir tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafa'iyah Mesirnya sudah hilang hih praimendeku bisa nyatet barang pasti catet bisa hilang niku kenapa begitu itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali karena beberapa kelain-kelain mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Ukudul Almas karya Alwi bin Tahir setelah saya kompirmasi di kitabnya bohong misal bahwa Imam Ahmad bin Isha berhijrah dari Basrah ke Yemen disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili tidak ada keterangan itu kemudian bahwa Ahmad bin Isha bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan Al-Nafat gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir ternyata tidak seperti itu kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan Al-Nafat saya lihat yang bergelarnya Al-Nafat tukang minyak yang satu lagi bergelarnya Al-Abah Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isha sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai Al-Libi bahwa Ahmad bin Isha ini hijrah ke Yaman padahal Ahmad bin Isha ini orang pernah pindah ke Yaman lakas lama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isha ke Yaman dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah Karangan Atusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah dicari kapan wafatnya tidak ada berita kapan wafatnya dicari di mana dia ini dikebumikan tidak ada kenapa sampai dia tidak dicatat mungkin dia mati muda tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan kalau orang yang banyak peran ketua PCNU ya kadang-kadang anak-anak nulis di media online ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah berarti dia historis pernah ada di media online coba nama-nama yang hadir coba lihat di google ketik nama K.H.J. Superman Abdul Karim langsung merebet anak dia historis banyak yang memberitakan tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas begitu pula keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada Fakimu Khaddam dia ada di abad ke-6 banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut diaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Fakih Mu Qaddam laka pemanin kalau keramat keramat mengakunya Abdul Qadri Jailani pun kalah pangkatnya oleh Fakih Al-Mu Qaddam kenapa namanya Al-Mu Qaddam karena dia orang yang paling tinggi derajat ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu tidak ada sejarah itu yang perlu dokumen bapak-bapak gak usah marah-marah wis dokumen dokumen dokumennya mana kalau tidak sejaman yang primer yang sekunder yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati maka yang ditemukan yang paling dekat senajam satu tahun ini yang akan dipakai nanti apabila ditemukan yang lebih tua maka yang muda yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus di namanya tesisnya ini sudah ada antitesis sudah tidak bisa dipakai lagi bau surat istifadu habib bikin kabih bin si hab bin smith bin yahya asagab turunan nabi tapi senjum anak tesis abad abad tua 4 5 6 7 8 9 Bahwa Deket duduk kutunnya kanjeng Nabi Ya kutunnya rima Tes DNA ini melenceng Turunan Nabi kutunnya J1 Deket ma Tes DNA ini hasilnya G Haplogroup Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogroupnya Mereka 180 orang Yang sudah tes DNA Kebanyakan G Ini menunjukkan Bahwa mereka bukan hanya Sebagai turunan Nabi Tapi juga bukan orang Arab Kenapa sih kepunteng-punteng Kau ngomongiku terus Karena penting buat warga NU Yang percaya Kepada Penghormatan kepada keluarga Nabi Hanya warga NU Laman putu Nabi asli Di my duit Membut dibalikakan maning Putu Nabi asli Kependak, putu Nabi asli Misalkan Bapak-Bapakku Bapak menghormati Deket Deketnya lebih menghormati Nana Itu ciri-ciri Keturunan Nabi asli Kalau kita menghormati Dia lebih menghormati kita Kalau kita ngasih duit Dia lebih ngasih duit pada kita Karena gak mau kalah Keturunan Nabi Bepada kebaikan Kalau orang tawadu Maka kita akan Kalau kita tawadu Dia akan lebih tawadu Itu ciri keturunan Nabi asli Lebih baik dia Yang menanggung derita Daripada rakyat yang menanggung derita Itu ciri keturunan Nabi asli Bukan yang mengorbankan orang lain Untuk kepentingan dia Bukan Ciri Nabi asli Itu keturunannya adalah Keturunan Nabi asli Dia rela menderita Yang penting umat Islam ini bahagia Bukan sebaliknya Nyuruh orang-orang berantem Demi kepentingan dia Sementara dianya aman-aman saja Nyuruh orang-orang Indonesia berantem Dianya enak-enakan tidur Orang-orang yang bodoh Dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya Suruh gulat Atau orang-orang yang menentang kepentingan dia Ini adalah Yadulu ala annahum Laisu Min duriyeti rasulillahi muhammad Sallallahu alaihi wa adihi wasallam Bil maraf Sama sekali bukan Dari cara wajahnya Ngomong Marahi Hal tarawna Fi wajhihi nuran nubuwa Lah Ida ra'ainahum Ida ra'ainahum Ma ra'ainah Fi wujuhihim nuran nubuwa Minar rahmah Lah La nanduru ila wujuhihimu rahmah Walakin nanduru ila wujuhihim At-takaburah Wat-tafakurah Wat-ta'aliyah alal-akhirin Ikilah Ibu-ibu Bapak-bapak Kepunteng-punteng Saya Kadang-kadang Suka capek juga Tetapi karena ini Merupakan sebuah Menurut saya La ya juzuh Lil'alimi Kismanu ilmihi Fi hadal bab Ai fi hada Tezwiri nasab Fil babi Ai fi tezwiri nasab Kenapa Wajib hukumnya Memberitahu Kepada orang Apabila Ada orang Yang Mentajwir Daripada nasabnya Kepada baginda Nabi Muhammad Kenapa Karena Nabi Muhammad Punya hak Untuk dinisbatkan Kepadanya Hanya keturunannya Yang asli Kenapa Akan memalukan Rasulullah Orang-orang Yang secara Genetik Bukan Darahnya Rasulullah Kemudian Dia mengaku Rasulullah Satu generasi Dua generasi Mungkin bisa Menjaga ahlak Tapi lama-lama Dasar genetik Genetik Dudu Nabi Meya sejen Bahaya ahlaki Senajan dipaksa-paksanya Supaya Bada Kalau ahlaki Nabi Sue-sue Menganggungan Dudu turun Nabi Juga Tiga Bukan Turun Nabi Susah Tapi Walaupun Tidak ada Orang Mengenal Seseorang Sebagai Keturun Begin Dari Nabi Kadang-kadang Dianya sendiri Tidak tahu Bahwa dia Keturun Nabi Ahlaknya Hatinya Cintanya Kepada Umat Tidak Bisa Disembunyikan Dari Ruhani Dari Sukma Dari Jiwanya Kenapa Di dalam dirinya Mengadir Nutfah Nubuah Kata ketum PBNU Ada Nutfah Nubuah Walaupun Dia tidak Tahu Ada Nutfah Nubuah Walaupun Dia tidak Tahu Silsilah Dan bangsa Indonesia ini Dia kini Oleh ketua Umum PBNU Kebanyakan Dari Bangsa Indonesia Yang muslim Ini Mempunyai Nutfah Nubuah Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Berharap Orang Lelah Dan Melupakan Ini Yang akan Terjadi Termasuk Masalah Nasabiti Wisnyata Secara Sejarah Gagal Ilmu Nasab Gagal Tes DNA Gagal Tapi Dia masih Punya Muhyibin Tetapi Muhyibin Yang Percaya Yang Dia Kebaik Yang Kita Medajal Ya Cuma Dalam Da'wah Itu Kita Harus Sesuai Ajaran Kiai-kiai Kita Tidak Arogan Coba Lihat Kiai-kiai Kita Guru-guru Kita Ingat Coba Di pesantren Marah Cuma Santri Paling Barang Ngeriung Ke ruang Desa Memenang Karena Dia Marah Kepada Santri Ngajinya Salah Supaya Pinter Doa Ke Orang Kampung Dia Tidak Pernah Arogan Makanya Nanti Orang-orang Yang Seperti Ya'i Saudikul Wa'adil Amin Katan Melihat Umat Masyarakat Itu Ya'i-kiai Kita Dengan Mata Mata Kasih Saya Semuanya Dipandang Dengan Mata Kasih Saya Saya Punya Guru Abu Yadim Yati Kalau Ama Saya Ama Santri Itu Yang lain Datang Misalnya Santri Tampangnya Santri Ama Abu Yadim Esaki Kalau Yang datang Kelihatan Santri Dimana Ya'i Paling Begitu Bisa Laman Yes Tapi Kalau Yang datang Orang Kampung Saya Punya Temen Tukang Riba Bukan Riba Itu Duit Bukan Tukang Megaya Di Bank Kan Tukang Riba Datang Ke Abu Yadim Dimuliakan Diajak Ngobrol Ngobrol Bahkan Dikasih Ijazah Salam Al-Mah Mariyah Dia Cerita Oh Saya Diajak Ngobrol Ama Abu Yadim Kata Saya Kalau Saya Datang Cuma Di Tekna On Siap Begitu Doang Habis Minta Air Mau Salaman Lagi Pulang Nggak Mau Abu Yadim Datang Salaman Mau Pulang Lagi Mas Santri Ternyata Itu Adalah Gaya Kiai Kepada Calon Para Pemimpin Coba Hatinya Berubah Tidak Kalau Calon Pemimpin Hatinya Cepat Berubah Ketika Ada Rakyat Kritik Ada Yang Mencacimaki Coba Lihat Presiden Kita Presiden Jokowi Dodo Dicacimaki 10 tahun Makin Hebat Aja Betul Atau Tidak Yang Mencacimaki Terima Terima Uripi Nyung Sen Anas Di Penjara Anas Se Macem Macem Orang Beres Ngedukung Calon Kalau Melulu Tapi Pak Jokowi Dari Awal Mula Sebelum Dia Naik Dicacimaki Sampai Mau Selesai Dicacimaki Tetap Tegar Dan Makin Barokah Makin Mulia Kayak Ini Pak Jokowi Ini Ilmu Ilmu Kiyai Nahdlatul Ulama Maka Ini Siki Arab Dimai Tambang Nahdlatul Ulama Alhamdul Supaya Aja Asal Anacara MWC Proposal Melulu Ngegawam Mabga Betul Yang Kasian Pak Cama Terimakas Kadang Kadang Ansor Yang suka Ini Banser Bikin Acara Kemudian Minta Pak Cama Pak Lura Nah Nanti Mudah Mudahan Kalau Kita Kaya Raya Punya Tambang Amin Mudah Mudah Mucur Dari Atas Kekitab Barokah Kalau Barokah Untuk NU Itu Barokah Untuk Separo Bangsa Indonesia Kenapa Karena warga NU itu Di Indonesia Setengah Dari Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Survei Al-Palariset Dari Seluruh Umat Islam Indonesia 53 Sampai 56 Persen Adalah Kaum Yang Mengaku Dirinya Nakdotul Ulama Alhamdulillah Mudah-mudahan Barokah Sentosa Barokah Barokah Sentosa Indonesia Kalau NU Kuat Insyaallah Indonesia Kuat Kenapa? Karena Mayoritas Umat Islam Di Indonesia Mengaku Dirinya NU Tapi Karena Namanya Pemerintah Harus Adil Yang lain Harus Dikasih Juga Maka Ini Tambang Nanti Akan Dikasih Juga Bukan Hanya NU Muhammadiyah Dikasih Persis Dikasih Al-Hairiyah Madlaul Anwar Al-Wasli Ya Perti Ikuti Mani Kabih Barokah NU Al-Handul Arilian Ema pada Sugi-Sugi Sebenernya Ema Dima Gora Papa Sing Masyakat Mani NU Doang Pak Jokowi Kerunyan Ini NU Tapi Berkah Guna Kabe Alhamdulillah Bu Indonesia Ini Di bawah Tanah Yang Diduduki Ibu Ini Kekayaannya Lebih Hebat Dibanding Dengan Ada yang Di atas Tanahnya Lebih Mahal Di dalamnya Ada Minyak Tanah Ada Batu Barat Ada Uranium Dan Mineral Mineral Lainnya Masya Allah Indonesia Ini Kayak Raya Emasnya Banyak Perahnya Banyak Besinya Banyak Gas Gas Ibu Ibu Masak Gas Gas Itu Jero Bumi Jero Bumi Indo Kita Ngebangun Musola Ngebangun Masjid Ngo Semen Semennya Dari Bumi Indo Di dalam Tanahnya Kaya Di atasnya Kaya Lautnya Kaya Ngebakal Kita Kekurangan Makan Hidup Di Indonesia Betul Iwak Macem Macem Mana Iwak Betik Iwak Lelek Iwak Boncel Sepat Siem Macem Macem Itu Baru Ada Di Darat Di Sawah Di Kolom Yang Di Laut Macem Macem Ikan Ribuan Macem Semuanya Cukup Untuk Menghidupi Orang Orang Yang Hidup Di Indonesia Ila Yaumil Kiyamah Insya Maka Ini Indonesia Harus Dijaga Bu Aja Sampai Indonesia Cak Cakan Makanya Kulama Laman Lagi Ana Lagu Indonesia Raya Iku Ngerembeng Baik Mata Iki Kerasa In Menangis Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya Itu Bangunlah Jiwanya Itu Mental Mental Kita Kalau Mentalnya Mental Budha Walaupun Badannya Kuat Latihan Tempur Tapi Mentalnya Masih Mental Budha Kita Gampang Dijajah Oleh Orang Orang Asing Betul Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya Revolusi Mental Dari Mental Budha Mental Terjajah Mental Inferior Menjadi Mental Para Tuhan Menjadi Mental Orang Merdeka Menjadi Mental Superior Leluhur Leluhur Kita Orang Orang Hebat Kenapa Hari Ini Kita Menjadi Orang Orang Yang Mau Hanya Menjadi Budha Luhur Kita Para Raja Luhur Kita Orang Merdeka Tapi Kenapa Hari Ini Kita Banyak Dari Bangsa Indonesia Yang Masih Mau Diperbudak Oleh Orang Lain Dibohongi Dengan Agama Untuk Merusak Indonesia Masih Ada Orang Orang Yang Menjual Agama Untuk Memecah Belah Indonesia Ada Dibohong Negara Islam Demi Allah Kita Akan Menirikan Negara Indonesia Ini Berdasarkan Syariat Agama Allah Aduh Emangnya Pancasila Itu Bertentangan Karos Syariat Apa Sih Mana Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Coba Mufaddimahnya Mana Yang Bertentangan Dengan Undang Allah Bertentangan Dengan Al-Quran Bertentangan Hadis Bikih Bertentangan Bising Bertentangan Tunjuk Akan Laka Ibu Ayah Gilem Dibohongi Bahkan Di Pembukaan Undang Undang Dasar Kita Atas Berkat Rahmat Allah Subhanahu Kemerdekaan Indonesia Ini Atas Berkat Rahmat Allah Itu Yang Ada Di Muka Timah Pancasila Mana Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Tunjukkan Ketuhanan Yang Maha Esa Kul Huallahu Ahad Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Kemudian Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Apa yang Bertentangan Dengan Al-Quran Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ayat-ayat Tentang Keadilan Ratusan Di dalam Al-Quran Dan Lain Sebagainya Tidak Ada Orang-orang Tua Kita Yang Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Mau Memasukkan Kita Anak Cucunya Kedalam Nerakanya Allah Tidak Ada Yang Ada Adalah Bahwa Orang Tua Kita Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Kiai Haji Wahid Hasin Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Berdasarkan Pemahaman Mereka Terhadap Ajaran Islam Nabi Muhammad Sallallahu Ketika Datang Kota Madinah Disana Ada Orang Yahudi Di Najron Ada Orang Nasrani Nabi Muhammad Yang Di Dalam Madinah Mayoritas Islam Itu Membuat Namanya Wasiqatul Madinah Apa Namanya Wasiqatul Biagam Madinah Biagam Madinah Itu Untuk Apa Biagam Madinah Itu Adalah Untuk Mengakomodir Seluruh Orang Yang Ada Di Madinah Dan Di Sekitar Madinah Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Yang Sama Sebagai Warga Negara Madinah Antara Dia Dan Yahudi Juga Yang Ada Di Sekitar Madinah Di Najron Dan Sebagainya Itu Dibikin Sebuah Wasiqah Misakon Golidha Dan NKRI Ini Adalah Misakon Golidha Sebuah Kesepakatan Kita Bangsa Indonesia Yang Mayoritas 90% Adalah Umat Islam Tetapi Kita Menginsapi Ada Saudara Kita Yang Berasal Dari Agama Lain Disana Ada Kristen Disana Ada Buddha Disana Ada Hindu Disana Ada Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jangan Main-main Di Indonesia Ini Yang Menganut Kepercayaan Bukan Beragama Itu Jumlahnya Puluhan Juta Dalam Data BPS Itu 12 Juta Data Terbaru Sekarang Ini 25 Juta Orang Mengaku Bukan Agama Islam Bukan Agama Kristen Bukan Agama Hindu Dan Buddha Tetapi Dia Adalah Penganut Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Percayaan Anani Allah Tapi Orang Gleja Orang Salat Orang Gleman Pura Pokoknya Dia Adalah Penghayat Pengiman Adanya Allah Allah Dia Adalah Bangsa Indonesia Di Hadapan Piagam Madinah Seluruh Penduduk Madinah Sama Di Hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia Semua Bangsa Indonesia Apapun Sukunya Apapun Agamanya Mempunyai Hak Dan Kewajiban Yang Sama Sebagai Warga Negara Makanya Nahdlatul Ulama Sudah Membuat Konsep Orang Orang Non Muslim Di Indonesia Dalam Konsep Nahdlatul Ulama Muatinuna Ladhimi Yuna Mereka Adalah Dianggap Sebagai Warga Negara Bukan Sebagai Orang Orang Kafir Ini Ulama Nahdlatul Ulama Sudah Panjang Cara Berpikirnya Menatap Masa Depan Kalau kita Mau Berindonesia Selama Lamanya Tanpa Keinsapan Bahwa ada Saudara-saudara Kita yang lain Kepercayaan Maka sampai Kapanpun Kita akan Terjadi Klas Antar Bangsa Indonesia Tapi Apabila Kita Bangsa Indonesia Yang Mayoritas Menginsapi Bahwa ada Hak-hak Minoritas Yang harus Dipenuhi Bahwa ada Saudara kita Yang lain Agama Lain Kepercayaan Kita harus Meyakini Agama Kita Seyakin Yakinnya Tetapi Kita juga Harus menghormati Keyakinan Orang lain Dalam Agama Mereka Ini namanya Toleransi Bukan Berarti Kita Meyakini Agama Mereka Benar Tidak Tetapi Kita Menghormati Keyakinan Orang lain Inilah Ajaran Orang-orang Tua Kita Di Nahdlatul Ulama Orang Kristen Bagi NU Itu Bukan Ketir Zimni Tetapi Mereka Dianggap Oleh NU Sebagai Muatinun Warga Negara Lahum Malahum Wa Alayhim Ma Alayhim Mereka Punya Hak Mereka Juga Punya Kewajiban Dan Sama Semuanya Umat Islam Pun Di Indonesia Ini Walaupun Mayoritas Punya Hak Dan Punya Kewajiban Kita Orang Jawa Mayoritas Tapi Kita Haruslah Menginsafi Bahwa Di Indonesia Ini Ada Ratusan Suku Bangsa Jangan Karena Kita Orang Jawa Ini Adalah Mayoritas Kemudian Kita Menafikan Tenggang Rasa Yang Harus Kita Jaga Untuk Saudara Saudara Kita Yang Lain Suku Suku Bangsa Di Indonesia Ini Banyak Pulau Tersempat Di Indonesia 17.000 Pulau Ada Jawa Ada Sunda Dan Ada Yang Lain Kata Bang Haji Roma Izan Mungkin Demikianlah Sudah Malam Sekali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh